Intro Yuni Nababan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembuangan bayi di tempat sampah. Bayi yang dibuang di tempat sampah tersebut terbakar bersama tumpukan sampah pada Rabu lalu. Setelah sampah mulai terbakar, saksi Putra Pasar Ibu melihat ada satu tumpukan kain sehingga mencoba mengais tumpukan sampah tersebut dengan sebatang kayu. Kemudian Putra melihat ada sesosok bayi. Pada saat itu Putra terkejut dan memanggil serta bercerita kepada teman satu kosnya. Kemudian mereka melaporkan hal tersebut ke irtis tempat. Setelah ditemukan sosok bayi ini, Putra Pasar Ibu, Yuni Nababan, beserta beberapa anak kos lainnya dibawa ke Polsek Batu Haji guna dilakukan pemeriksaan. Bisa ngeluarin bayinya? Bisa. Caranya, Pak? Kita sendiri, bukan di pasal. Saya pernah di PRD. Kenapa? Kencabek di PRD. Habis dari mana? Malaysia. Habis ketemu pacarmu? Malaysia. Di Malaysia ngapain, Pak? Kerja rumah makan. Oh, kerja rumah makan. Pihak Polsek Batu Haji tidak berhenti memeriksa para saksi. Polsek Batu Haji langsung membawa Yuni Nababan dan dua orang teman wanitanya ke rumah sakit guna melakukan pemeriksaan WSG. Setelah hasil WSG keluar, saat itu Yuni Nababan sudah tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya dan ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka mengakui jika ia mengandung dari hasil hubungan gelapnya bersama seorang lelaki yang bekerja di Malaysia. Yuni mengaku bahwa dirinya dijebak oleh sang pria dengan memasukkan obat ke dalam minumannya ketika mereka sedang berada di salah satu ruang karaoke di Malaysia. Tim Deputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!